Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya. Sekarang ini kita membahas tentang emulator PS4, yaitu FPPS4. Kalau misalkan kalian mengikuti informasi dari Abi, untuk emulator PS4 sekarang ini ada 5 ya, tapi yang berjalan dan juga sempat aktif itu ada 2, yaitu Spine dan juga FPFPSS. FBPS4, yang paling baru kabarnya dan yang masih sangat aktif sekali adalah FPPS4. Ini adalah informasinya, tak kasih tunjuk sama kalian. Yang pertama ini ya, bisa kalian lihat ini sudah di-release di versi 0.0.1, ini yang paling atas sendiri. Kalau yang sebelumnya, yang di bawahnya, yang draft ini ya, draft 29 dan juga draft 30, ini masih bentuk preview saja. Dan yang paling baru dan benar-benar yang sudah di-release bukan previewnya adalah versi 0.0.1. Ingat ya, ini adalah emulator yang masih sangat baru sekali, jadi hanya sedikit sekali yang bisa di-mainkan, tepatnya di 2 hari yang kemarin. Sekarang kita bahas untuk spesifikasinya ya, kita lihat bulun draw, sebentar draw. Minimum system requirement-nya, yaitu menggunakan OS 7, SP1, 64 bit, ataupun juga di atasnya, ini adalah minimumnya loh ya. Di CPU-nya 64 dan juga sudah support AVX2. GPU-nya yang support juga dengan Vulkan Draw. Jadi spesifikasi yang dibutuhkan kalau kalian kepingin bermain game emulator PS4, ini adalah informasinya. Minimumnya loh ya, kalau misalkan kalian mempunyai spesifikasi yang lumayan ya, mungkin kemajuan FPS-nya beginilah ya. Lanjut lagi, ini ada tulisannya juga. Jadi sekarang ini, untuk sekarang loh ya, kalian bisa bermain menggunakan gamepad dan juga bisa menggunakan keyboard ya. Ini bisa kalian lihat untuk layout-nya di PS4 gamepad button ya. Nuh, ini ya, mulai dari left stick up dan juga sampai bawah ini R3. Jadi support di controller dan juga di keyboard ya. Sekarang ini kita lihat lagi untuk game yang sudah compatible, itu apa saja loh. Ingat ya, ini adalah emulasi PS4 yang real ya dan juga yang sangat bener sekali, ngeruh. Ini ya, untuk gamenya yang sekarang ini yang dilabelkan totalnya adalah 814. Mulai dari Secret Order, Song of Memory, Skylar Plugs, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Ini di next-next saja, banyak sekali lah ya. Totalnya ada berapa tadi? 814. Oke, sudah ya, sekarang ini kita lihat untuk game yang sudah playable itu apa saja, ngeruh. Kita lihat aja sebentar. Kita cari yang playable. Yang mana nih? Ini ada tulisannya playable ya. Ini statusnya playable. Totalnya ada berapa? Nah, sekarang ada 70 game yang playable. Hanya saja untuk yang benar-benar murni playable, harus warnanya hijau saja. Kalau ada warna hijau, terus kemudian ada warna-warna yang lain, masih ada perlu perbaikan, ngeruh. Tapi paling nggak ini adalah kemajuan yang sangat kukis sekali. Sekarang ada 70 game yang sudah playable. Mulai dari Rock and Ruin, Doom, Monochrome, Tobi, Arse Awakening, Alone With You, dan juga masih banyak lagi yang lainnya, ngeruh. Hehehe, sangat keren sekali. Tapi juga sudah mencoba aplikasi ini, hanya saja untuk cara menginstallnya, itu masih membutuhkan beberapa file yang diperlukan. Jadi, tidak seperti emulator yang sekarang ini, yang sudah lancar ya. Tinggal klik saja, terus kita arahkan ke game yang kita punya, dan diotak-atik sedikit, itu sudah boris. Dalam artian, satu bungkusan saja. Kalau ini, masih membutuhkan beberapa file lah ya. Dan seperti yang kalian lihat tadi, total game yang playable itu ada 70. Mungkin saja untuk game-game ringan yang lain, mungkin yang tidak dicantumkan di sini, mungkin juga statusnya sudah playable. Kalau kalian kepingin mencobanya, ataupun juga kepingin melihat untuk compatibility list-nya, langsung saja tak taruh di deskripsi di bawah. Terus, untuk kalian yang kepingin tahu untuk cara tutorial memasangnya, tinggal bilang saja di kolom komentar, bakalan tak buatkan videonya secara lengkap, dan juga gamblang, biar kalian tidak tersesat, nero. Pokoknya jangan lupa di-like, di-subscribe, notifikasi dinyalakan, biar tidak ketinggalan informasi-informasi perkembangannya PS4 ini, dan juga emulator-emulator yang lain. Semuanya tak bahas, nero. Stay di sini ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Yow!